Jarmah Pertiwi Daerah A gelah rapi tes masal untuk warga di wilayah Komando Distrik Militer 02-01 berdiri sendiri Medan. Sebanyak 250 rapi tes pun disiapkan untuk masyarakat sekitar Medan. Antrian warga yang hendak melaksanakan pemeriksaan COVID-19 dengan sistem rapi tes pun sudah terlihat di Aulah Rumah Pintar Kodam Satu Dukit Barisan di Jalan Helvetiah Medan, Sumatera Utara. Mengutamakan sistem physical distancing dan protokoler kesehatan dengan menggunakan masker. Satu persatu warga dengan tertip memasuki ruang pemeriksaan. Sebanyak 250 alat rapi tes disiapkan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Kerja Komando Distrik Militer atau Kodim 02-01 berdiri sendiri Medan. Pemilihan warga yang ingin memeriksakan diri menggunakan alat rapi tes pun melalui bagian sakaramil wilayah Kodim 02-01 berdiri sendiri Medan. Pemilihan masyarakat pun yang diutamakan memiliki kontak erat dengan orang, dengan pemantauan. Termasuk masyarakat yang bekerja langsung berhadapan dengan banyak orang, termasuk para jurnalis. Melakukan rapi tes selanjutnya, Ibu Zunizar. Kegiatan ini digelar oleh Dharma Pertiwi Daerah A Kodam Satu Dukit Barisan, yang merupakan program Ketua Umum Dharma Pertiwi Pusat. Kegiatan hari ini adalah melaksanakan rapi tes atas petunjuk dari Ketua Umum Dharma Pertiwi, melaksanakan di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Bekerja sama dengan UASA dan Dharma Pertiwi Daerah di seluruh Indonesia juga dilaksanakan. Tujuannya untuk lebih memberikan kepedulian kepada masyarakat bahwa hal ini tidak bisa dianggap spele, tidak boleh main-main, bahwa penyakit tidak dilihat oleh mata, tetapi ketika dites terjangkit, tidak perlu juga merasa kecil hati. Karena sudah ada pospo dan penanganan lanjutan yang bisa diberikan kepada warga yang seumpama terbukti dia positif corona. Bu, apakah ini untuk masyarakat umum atau gimana, Bu? Ini untuk masyarakat umum. Kami kemarin membagi di wilayah seluruh binaan Kodim PS, Kota Medan, seluruh koramil dilibatkan untuk masyarakat umum, utamakan yang memang berkaitan dengan orang lain, yang banyak bekerja di luar. Terutama juga ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering masih harus keluar rumah. Itu yang kami berikan. Agar kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita, apakah kita terkena atau reaksif atau non-reaktif. Karena kita setiap saat berhubungan dengan masyarakat. Jadi hal ini paling tidak... Dari Medan Sumatera Utara, Tim Bungutan Bings TV, Melaporkan. B-News TV